Perkembangan dan kemajuan zaman kerap beriringan dengan pola hidup manusia. Berpindah-pindah, berakulturasi, hingga pertukaran teknologi dan dunia industri akan membawa wajah baru bagi sebuah negeri. Transportasi jadi aspek penting yang tidak bisa dilepaskan. Infrastruktur jalan memegang peranan akan kehidupan di sekitarnya. Kebutuhan akan jalur transportasi yang aman dan nyaman, mengemuka dan jadi sesuatu yang harus diwujudkan. Pada bulan Agustus 2017, jalan tol gempol Pasuruan Seksi 1 memasuki masa uji coba. Masa uji coba ditempuh setelah resmi menerima sertifikat laik operasi pada 31 Juli 2017 dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Memanjang sejauh 34,1 km, jalan tol memiliki nilai penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Alur untuk jalan lalu lintas itu kita lebih dekat. Misalnya mau ke Surabaya, kita bisa lihat jalurnya lewat tol sini langsung ke Surabaya. Itu dampak yang kita paling rasakan, lebih mempercepat waktu dan juga menghindari kemacetan. Kawasan Rembang Jawa Timur yang dilalui oleh jalan tol gempol Pasuruan Seksi 1 dikenal memiliki hasil alam dan juga kerajinan lokal yang kerap diperdagangkan ke luar negeri. Jalan tol seolah jadi mesin waktu yang bisa mempercepat arus barang, sumber penghasilan warga di sana. Namun lebih jauh lagi keberadaan jalan tol jadi pembuka jalan untuk masuknya investor asing di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang atau PIR. Sudah agreement dengan notaris, kalau yang dua itu masih MOU, kalau MOU itu rata-rata PMA. Ini betul-betul dampak dari adanya akses highway di tempat kita. Pembangunan selayaknya tak hanya membuat hutan beton atau mengaspal jalan semata. Ada kehidupan warga di sekitarnya yang harus benar-benar terbantu oleh sebuah pembangunan. Jalan tol gempol Pasuruan tak hanya berguna menjadi jalur kendaraan yang mulus dan bebas hambatan. Tetapi juga menyokong sumber ekonomi dan pendapatan masyarakat demi meraih kesejahteraan.